Pernah dengar penyakit hemofilia nggak? Sejak awal penyakit ini misterius. Gejala perdarahan tanpa henti pada pasien atau keluarga tertentu ditemukan sejak awal abad 18, tepatnya tahun 1803. Hingga pada 1828, dikenal sebagai hemorafilia, atau disingkat hemofilia. Hemofilia adalah kelainan genetik kelangka yang membatasi kemampuan darah untuk membeku. Kondisi ini menyebabkan perdarahan berlebihan. Ini seperti bom waktu, karena perdarahannya bisa terjadi kapan aja. Bahkan bisa terjadi perdarahan berulang bila tanpa terapi rutin. Hal ini biasanya diturunkan dari orang tua yang menderita hemofilia atau yang membawa gen abnormal. Penyakit ini emang nggak pandang bulu. Dari keluarga kerajaan Inggris sampai artis K-pop juga ada yang mengidap hemofilia. Ada 209.614 orang penderita hemofilia di seluruh dunia. Di Indonesia aja nih, baru terdiagnosa sekitar 2.797 penderita. Padahal perkiran angka sebenarnya 10 kali lipat. Kurangnya pemahaman terhadap hemofilia membuatnya sulit terdeteksi. Bahkan mungkin nggak disadari sama penderitanya sendiri. Federasi hemofilia sedunia merekomendasikan terapi profilaksis untuk mencegah terjadinya perdarahan. Karena pengobatan yang dapat mencegah perdarahan lebih baik daripada mengatasi perdarahan. Sayangnya pengobatan hemofilia masih belum optimal di Indonesia. Terima kasih telah menonton!